Pak Enjinan pilih hidup ini Saya depresi pak Karena saya punya anak tiga Istrinya cerewetnya minta ampun Cerewetnya minta ampun Saya gak betah di rumah Karena istri saya gak pengertian Zaman pandemi ini Jualan saya ini bangkrut Benjinan jualan siapa? Saya itu jualan soto ayam Gak tau tiba-tiba bangkrut Lah istri saya gak pengertian Ngomel sampai telinga saya Saya daripada di rumah gak kuat Nanti jadi ibadah saya gak tenang Lebih baik saya kabur Sudah berapa? Bulan pak Wah ya gak bulan Sudah lima tahun pak Lima tahun jenang seperti ini Nah mandinya bagaimana? Mandi yuk mandi Makan? Yuk makan Nah dari mana makan minum? Saya kan punya Allah pak Saya yakin Orang kalau masih hidup Pasti rezekinya masih ada Lanjinan tinggalkan anak istri Saya punya tinggalan kok di rumah Biar anak istri merasakan tinggalan saya Saya punya warisan Dan Alhamdulillah saya punya Di tabungan masih ada Tak kasihkan anak istri semua Saya lebih baik seperti ini Lanjinan akan Berhenti seperti ini Sampai Allah merubah takdirku Lah kapan? Saya gak tau Kalau Allah menentukan seperti ini Saya merasakan nikmat Nikmat saja Terus tak tanya lagi Jinan pernah gak sakit? Ya pernah namanya sakit Masa pandemi Corona Ya sakit Tapi saya Alhamdulillah Kayak-kayak Corona itu menjadi teman saya Kenapa? Lewat tok Nyapa saya tok Saya flu Jarak sehari hilang Demam ya karena kedinginan Setelah itu besoknya hilang Disitulah saya merasakan hidup Nah nikmatnya jinan apa? Bersyukur Terus apa? Menikmati hidup Bersyukur dan menikmati hidup Subhanallah Terus dari situ saya dapat ilmu Ternyata orang bisa hidup bahagia itu Bersyukur dan menikmati hidup Bentuk apapun kehidupan Kalau kita bersyukur dan menikmati hidup Insya Allah hidup akan bahagia Nah disitu Kata Imam Ghazali Ternyata rezeki-rezeki yang kita rasakan itu Terbagi menjadi Empat Rezeki-rezeki yang kita rasakan selama ini Semua manusia Terbagi menjadi empat Ini Lama apa sebentar? Lama ya? Sebentar ya Untuk jajan ini kok garing Telur semakin langsung Rezeki Ini kok dibagi menjadi empat Yang pertama Yang pertama yaitu Matmun Kata Imam Ghazali Matmun apa? Dijamin Profesi apapun orang itu Dalam keadaan kondisi Apapun orang itu Pasti semuanya Dijamin oleh Allah Subhanallah Mau sehat Mau sakit Mau sakartul Mau belum meninggal Tetap Rezekinya Dijamin oleh Allah Subhanallah Dijamin Tidak akan berkurang Tidak akan bertambah Nah itu rezeki yang pertama Terus Yang kedua Yaitu Maksum Rezeki Maksum ini Setiap orang pasti akan mengalami Merasakan apa? Pakaian yang dipakai Makanan yang diminum Tempat yang dihuni Kendaraan yang ia pakai Itu namanya Maksum Berarti Mohon maaf Uang yang ditabungan Kendaraan punya Tiga atau lima Yang dipakai hanya satu Misalnya dia punya Vario PCX NMAX Terus Scooter Yang satunya Apa? Misal VCR Yang dipakai VCR Yang lainnya Tidak Punya tabungan Di tabungan Banyak Yang dirasakan cuma Rp100.000 Ternyata Yang ditabungan Terus punya motor PCX Punya NMAX Terus punya mobil Dua yang dipakai Hanya mobil satu Itu mobil Pickup Ya Untuk dagang Yang mobil Mewah dipakai Istri dan keluarga Itu kata Imam Guzali Itu namanya Rezeki mamluk Mamluk itu Hanya dimiliki saja Tapi belum dirasakan Setiap orang Punya rezeki Matmun Dijamin oleh Allah Punya rezeki Maksum Yang dirasakan Dan punya rezeki mamluk Tapi hanya miliki Tok Yang dirasakan siapa? Bisa jadi ahli waris Bisa jadi orang lah Lahin Kan pernah ada satu cerita Nyata Orang baru Masuk ATM Ngambil uang Rp100.000.000 Ditaruh di dalam mobil Dia ngambil uang Rp200.000 Mau ke Indomaret Rp100.000.000 Dia ambil Rp200.000 Berarti masih Berapa Rp100.000.000 Rp198.000.000 Ditaruh di dalam mobil Dia ke Indomaret Baru Di Indomaret Dia beli susu Anaknya itu Terus Pempes Terus Dia beli rokok Keluar Mohon maaf Mobilnya dibobol Hilang itu Uang yang jumpanya Ratusan juta Dia hanya bawa Rp200.000.000 Pulang ke rumah Pulang ke rumah Susu dikasih anak Pempes dikasih anak Masih Rp50.000.000 Dikasih istri Dia hanya megang Satu bungkus rokok Satu bungkus rokok Datang Ngobrol sama tetangga Dia Ngerokok satu batang Ternyata tetangganya Kumpul enam orang Dibagi satu batang Satu batang Dia ngerasakan satu batang Lah karena Dilihat tetangganya Orang kaya Dia hanya Kerokok satu batang Yang lainnya dikasih tetangga Ternyata Dihitung-hitung Jumlah uang Ratusan juta Yang dirasakan Hanya satu batang Satu batang Harganya Mungkin Rp2.000.000.000.000 Atau Rp5.000.000.000 itu Dari Ratusan juta Dirasakan Hanya Rp5.000.000.000 Nah ternyata Jumlah yang Banyaknya Uangnya Hanya mamluk saja Dimiliki saja Tapi Aslinya Uang yang dimiliki itu Bisa jadi miliknya orang lain, bisa jadi miliknya ahli waris, bahkan mungkin bisa jadi bukan miliknya keluarganya hanya punya orang di titik-titik, maka seperti amal bakti dan lain sebagainya, terus yang keempat yaitu ma'ud ma'ud ini dimiliki tidak setiap orang, tidak dimiliki oleh semua orang, ini dimiliki hanya orang-orang khusus saja, seperti tadi Syahabdullah bin Mubarak terus dimiliki orang yang masuk dalam gua tadi itu rezeki ma'ud, yang lainnya semua merasakan maksum, matmun, dan mamluk, lah yang dirasakan pasti oleh setiap orang yaitu matmun dan maksum masalah mamluk mungkin sedikit yang dirasakan tapi yang jelas rezeki seseorang hanya matmun dan maksum, kalaupun tergolong orang yang soleh berarti dikasih oleh Allah yaitu rezeki ma'ud, disinilah apa namanya, ternyata hidup kita ini hanya suatu pekal terutama rezeki-rezeki Allah yang diberikan kepada kita maka kata Imam Ghazali radiyallahu anhu arutoh ternyata semua orang yang ada di dunia ini untuk urusan rezeki dibagi menjadi dua dari empat rezeki itu yang pertama yaitu golongan mutahawir mutahawir itu apa? orang yang dapat rezeki lewat ikhtiar lewat usaha lewat kerja nah orang yang seperti ini biasanya untuk diajak tawakal tidak kuat diajak tidak usah kerja mesti jawab kalau tidak kerja tidak bisa makan kalau tidak kerja tidak bisa beli mobil kalau tidak kerja tidak bisa beli motor orang-orang semacam ini tidak pantas ditaruh di tawakal kalau dia masuk tawakal maka kata tingkatannya ikhtiar tingkatannya kasep kasep kerja berarti harus kerja maka orang kerja kalau mau taruh di tawakal tidak boleh tidak haram jangan dipaksakan karena mampunya kasep kerja begitu juga orang yang hasep hasep ini mutawakil dia sifatnya kalau dia kerja justru dikasih susah oleh Allah setiap kerja mesti bangkrol terus setiap kerja tidak untung terus kalau dia duduk manis dapat rezeki orang-orang seperti ini ya juga haram kalau masuk dalam ikhtiar dia cukup duduk hasep dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa golongan yang hasep ini orang-orang pilihan yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kata Imam Huzali kalau orang ikhtiar bisa jadi golongan orang yang tawakal tapi tidak boleh dipaksakan haram memaksakan orang harus tawakal maka kadang mohon maaf seorang suami memaksakan kehendak seorang istri diajak oh ya tidak usah kerja kita di rumah saja tapi istrinya golongan orang yang ikhtiar nah disini kita tidak boleh memaksakan seperti itu walaupun orang ini jiwanya pasranya tinggi tapi anak istrinya ini masih ikhtiar maka harus kita bertanggung jawab kita tetap berikhtiar sebagai modal anak istri untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga kalau orang yang tawakal sudah tawakal semua jangan turun pangkat dalam arti apa sudah tingkatan tawakal kok malah ingin ikhtiar mau turun pangkat ini ulama kata Imam Huzali berarti dia memilih jalur yang rendah maka banyak orang-orang yang Masya Allah ya suatu hari ada orang ini dia kerja bangkrut terus bangkrut terus kata ulama bisa jadi kau kerja bangkrut bangkrut terus di rumah kamu dapat untung rezeki kayak semua cukup nah disitulah berarti menandakan kau akan ditaruh oleh Allah golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah nah disitu suatu nikmat yang luar biasa maka dadang kita ini sebenarnya kita sudah cukup ya mungkin kita ini ibarat kata kita mengatakan kita bisa tidur kita bisa melek tapi kita telusuri kita mampu gak melek bapak ibu mampu melek melekan mampu sejam kuat sehari kuat tiga hari kuat lima hari tujuh hari wah ya gak kuat berarti kita ini sebenarnya gak mampu melek tidur tidur mampu mampu coba jarak satu menit tidur gak bisa suruh tidur terus gak kuat ya disitulah berarti kita hakikatnya gak tidur nah saat mau tidur keinginan apa kita punya keinginan apa gak ada keinginan kita saat mau tidur mohon maaf mau tidur keinginan kita apa supaya bisa tidur pulas jarang orang mau tidur keinginannya saya pengen mobil saya pengen motor gak ada orang yang mau tidur pengennya mesti apa tidur nyenyak berarti uang-uang lah saat mau tidur apakah kita masih punya uang dalam saku kita ternyata masih ada berarti kita ini sudah termasuk orang yang cukup orang yang cukup kenapa saat kita mau tidur ternyata kita punya masih punya tabungan masih punya uang saku di lemari kulkas masih ada makanan berarti kita lebih dari cukup kenapa karena orang tidur itu aslinya setengah dari kematian kenapa lah kita tidur coba kalau kita tidurnya tau gak ada orang lewat di depan kita gak tau hp kita hilang gak ada yang tau rumah kita kebakarnya bangun-bangun mencium bau angustok nah ini baru kebakar nah berarti kehidupan kita ini tergantung diri kita kita ini mau merasa syukur apakah ingin merasa ingin tetap mendapatkan lebih dan lebih yang mana lebih dan lebih itu hanya yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan pertemuan lupaan jenangan pagi ini bisa menambah ikatan silaturahim yang kuat kata Rasulullah s.a.w siapa yang ingin dipanjang umurnya dikasih rezeki yang luas maka fal yasil rahimah sambung silaturahim lasambung silaturahim ini bentuk dari mungkin kelompok haji kayak jenangan ingatkan kalau saya kangen dengan teman-teman saya ini dulu ini kok dulu pas berangkat tahun 2007 kita berangkat di hadur maut dan haji bareng disitu sampai sekarang tidak ada pertemuan cuma lewat WA anakmu berapa ada yang tiga dan hasil ada teman yang meninggal itu sudah tidak bisa ketemu jarak jauh ya Allah kalau panjena ini alhamdulillah bisa ketemu wajahnya yang dulu masih muda masih ganteng sekarang sudah punya anak tiga cucu dan lain sebagainya intinya apa umur boleh berubah wajah boleh berubah tapi silaturahim tidak pernah berubah persaudaraan tidak pernah berubah maka kata dalam hadis ada orang melangkah banyak maksiat ini banyak maksiat berangkat ditanya engkau mau kemana saya mau silaturahim saudara villa saya sana dia punya dosa banyak berangkat belum sampai tujuan sudah meninggal turun dua malekat malekat yang akan membawa neraka dia ini layak bawa neraka yang orang malekat yang alih jalanan jangan ini kok mau ditaruh neraka saya tidak setuju pasti dia punya kebaikan tidak banyak maksiatnya neraka tiba-tiba Allah menyuruh malekat ketiga coba tengah-tengahi dua malekat ini ukur jarak dia mau ke silaturahim ke saudaranya lebih dekat apa dari rumahnya yang terkena alih maksiat lebih dekat diukur ternyata diukur lebih dekat dia mau menuju ke temannya itu saudaranya yang mau silaturahim kata Allah kalau begitu dia ampuni dosa-dosanya dan masukkan ke surga gara-gara apa dia bertujuan mau silaturahim maka orang yang mau bersilaturahim satu langkahnya akan menghapus dosa-dosanya dan akan menambah rezekinya dan menambah keberkahan dalam hidupnya apalagi kita sudah sampai di tempat tujuan bersilaturahim bertemu bertetap muka dengan ikhwan ikhwat insyaallah Allah mengikat ikatan silaturahim kita sampai bersama Rasulullah salallahu alaihi salam mudah-mudahan duduknya kita diritahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin mudah-mudahan dengan kajian sedikit ini bisa menambah keberkahan dan menambah ilmu bagi kita semua lebih-lebih mengarungi hidup dengan mencari nafkah untuk keluarga kita bahkan dalam hadis Rasulullah salallahu alaihi salam siapa yang mencari nafkah untuk keluarganya dia keluar rumah dicatat sahabilillah dan salah satu obat yaitu citron minanar menjadi penghalang kelopan jenengan masuk neraka karena gara-gara kita memikirkan nafkah boleh kita juga berpusing-pusing masalah nafkah karena berpusing-pusing gak sampai ngeluh sampai depresi ternyata kata Rasulullah itu citron minanar menjadi penutup penghalang kita masuk neraka gara-gara kita pusing urusan nafkah keluarga padahal kata Rasulullah ingkau pusing urusan nafkah keluarga tidak merubah rezeki di panjenengan mau depresi mumet rezeki jenengan ya segitu kurangnya itu gak pengaruh sedikitpun depresi kita tetapi ternyata tujar alih kata Rasulullah jenengan tetap akan dikasih pahala karena apa bertanggung jawab dari titipan Allah yaitu anak istri mudah-mudahan semua itu menambah keberkahan hidup kita menambah ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan menambah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala buat kita semua sehingga nantinya persaudaraan dan silat rahim kita ini diridahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menambah keberkahan buat kita semua amin amin ya robbal alamin wallahu a'lami sohab wa sallallahu ala siyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam ya jema'in mohon maaf yang sebesar-besarnya idhina siratul mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala siyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam Allahumma kfir lana dhunubana wali walidina wa uladina wa talamidina wa azwazina wa zurhiyatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'in minum ammat Allahumma barik lana fi zurhiyatina ya Allah engkau berkahi keturunan kami Allah Allahumma barik lana fi zurhiyatina wa awladina wa banatina wa ikhwanina wa akfathuma lataturhum wa fikna wa fikmu warzukna birrahum ya Allah ampunilah semua keturunan kami dan berkailah keturunan anak-anak kami istri istri kami ya Allah menjadi dan engkau lindungi mereka ya Allah dan sesuaikan mereka dengan akhlak-akhlak yang soleh soleha ya Allah ya Allah Allahumma ja'alna ya Allah jadikan kami ya Allah wa awladina dan anak-anak kami ya Allah wa zurhiyatina dan keturunan-keturunan kami ya Allah min ahlil ilmi masuk golongan orang-orang yang punya ilmu ya Allah wa alilah ilaha ilallah dan golongan la ilaha ilallah wa alilah khusna dan ahli kebaikan ya Allah wa al-Quran dan ahli cinta Quran ya Allah penghapal al-Quran ya Allah pengamal al-Quran ya Allah wa ala taj'alna ya Allah dan jangan kau jadikan kami dan keturunan kami ya Allah wa ala taj'alna wa'iyahum min ahlisya dan jangan kau jadikan kami keluarga kami keturunan kami termasuk golongan orang-orang yang engkau benci ya Allah golongan yang ahli maksiat ya Allah ya bi rahmatika ya rahmar rahimin Rabbana dhulamna angfussana wa'illam tagfirlana watarhamna lanakunana min al-khasirin Allah kumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuman walah taj'alna jam'ana jam'an marhuman ya Allah mudah-mudahan kau jadikan pertemuan kami ya Allah pertemuan yang kau rahmati ya Allah dan mudah-mudahan jangan kau jadikan pertemuan kami ini ya Allah pertemuan yang engkau benci ya Allah mudah-mudahan kau sambungkan silatulahim kami ya Allah pertemukan kami ya Allah persaudarakan kami ya Allah persaudaraan karenamu ya Allah sehingga akan menjamin surga kami ya Allah ya Allah ya rahman ya rahim birahmatika ya akramul akramin Rabbana adina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adha banar wa adakhilna aljannada ma'al abrar ya aziz ya ghafar wassalallahu ala sayyitina muhammad nabi muhtar wa ala alihi wasabi wassalam walhamdulillahi rabbil alamin in in